Meski angka kasus harian COVID-19 sudah menunjukkan penurunan di bawah 20.000 kasus, namun pemerintah tak ingin meniru negara maju lain untuk mengeluarkan kebijakan melepas masker. Menurut Presiden, Indonesia saat ini memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pemerintah menyatakan diperlukan waktu 6 bulan untuk melihat efektivitas kerja pemerintah pusat dan daerah menangani pandemi. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Senin 25 April 2022. Yang pertama memang mudik kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian memang sudah sangat rendah. Dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20.000. Memang rendah tetapi apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Tidak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Masa transisi selama 6 bulan ini tidak hanya menyiapkan masyarakatnya, tetapi juga regulasi dan infrastruktur. Menurut epidemiolog Diki Budiman, pemerintah juga perlu menyiapkan protokol responsif jika kebijakan lepas masker diberlakukan dan angka penularan kembali meningkat. Kalau bicara masa transisi, kita sudah sebetulnya dalam masa transisi ini. Karena memang saya juga memberikan masukan ini kepada pemerintah tentang pemulihan. Nah namun bicara transisi bukan berarti bebas, bukan berarti semua longgar, tapi masa transisi adalah sebetulnya menyiapkan, menyiapkan bukan hanya masyarakatnya, tapi juga pemerintahnya, juga regulasinya, juga infrastrukturnya. Karena bicara misalnya infrastruktur, negara-negara maju sekarang untuk meningkatkan kualitas udara, karena ini kan COVID-nya diturunkan oleh udara, itu mereka di sekolah-sekolah, gunung pemerintahan atau perkantoran, itu menggunakan AC dengan HEPA filter, bahkan ada ultraviolet C, bahkan dengan ada pengukur kadar CO2, karena harus lebih bawah 1.000 ppm. Kemudian juga bahwa misalnya di perilaku, perilaku di masa transisi adalah bahwa ya orang, nah itu tadi, masker ini, masker ini menjadi satu budaya baru. Bukan hanya karena pandemi, tapi kalau merasa kurang sehat, apalagi di tempat yang ramai, ya tetap dijaga maskernya. Publik pun merindukan suasana seperti sebelum pandemi dengan melepas masker. Namun, upaya preventif tetap perlu dilakukan, salah satunya menjadikan masker sebagai sebuah kebiasaan. Ya, walaupun nanti ada aturan untuk boleh melepas masker, boleh tidak pakai masker, tapi saya akan tetap pakai masker. Tapi di kondisi tertentu ya, di situasi tertentu begitu, ya untuk melindungi diri sendiri gitu. Kalau misalnya ada aturan baru bisa dicabut untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum, kalau aku sih pasti masih pakai masker sih ya. Karena emang sebelum pandemi pun aku selalu pakai masker sih. Mau keluar rumah sekalipun, atau cuma mau pergi ke kantor atau kemana gitu, aku selalu pakai masker sih. Badan Kesehatan Dunia menurut Diki Budiman masih perlu bekerja keras untuk mendorong negara-negara di dunia gencar melakukan vaksinasi sampai mencapai target 70 persen secara global. Hal ini dilakukan agar masa transisi menuju endemi dapat segera tercapai. Rafraf Kaffi, Fikri Adin, Jakarta